Jelang akhir jabatan 20 Oktober 2023, Harno Joyo tertangkap tangan mendatangi Mapolda Sumsel untuk membuat surat keterangan catatan kepolisian, guna maju sebagai calon legislatif DPR RI. Harno Joyo, wali kota Palembang, dua periode akan memasuki masa akhir jabatan pada 20 Oktober 2023 mendatang. Tidak tertarik memimpin Sumatera Selatan, yakni sebagai gubernur, Harno Joyo malah memilih mencalonkan diri sebagai anggota legislatif DPR RI. Hal ini terungkap saat Harno Joyo mendatangi langsung Mapolda Sumsel guna membuat surat keterangan catatan kepolisian. Dirinya juga mengungkapkan akan melaju ke DPR RI mewakili Partai Demokrat. Pada dapil satu Sumsel meliputi Palembang, Musi Banyuasin, Lubuk Linggau, dan Musi Rawas. Usai seluruh syarat telah diia penuhi, dirinya akan melapor ke partai tempat yang berkiprah untuk berkoordinasi terkait pendaftaran caleg. Diketahui pendaftaran caleg telah dibuka sejak 1 Mei 2023. DPR RI sebagai karbaro Partai Demokrat berseloyal kepada pantai pusat ini mekenan mirahnya ganti untuk ke depan ini sebagai anggota DPR RI mewakili seluruh syarat telah satu Pembang, Musi Banyuasin, Lubuk Linggau, dan Musi Rawas seluruh syarat di-suluruh syarat telah di-suluruh syarat di-suluruh syarat telah di-suluruh syarat jadi senang kami mulai pelayanan proses kota-kota di-suluruh syarat ini dan nanti di-jaman beri-jaman 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 beri-jaman. Abidiriwanto, PolTV